Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat channel Adang Yas dimanapun Anda berada Semoga kita semua diberi kesehatan amin Jadi ini teman-teman bunga binlu Binlu dendrumostera saya Yang awalnya dari satu indukan ya Satu indukan ataupun satu batang Ini sudah menjadi 5 pot ya teman-teman 5 pot Dan ada yang daun besar dan ada juga daun kecil Ini daun kecil ini diakibatkan teman-teman Karena media tanahnya yang sudah Kandungan pupuknya sudah habis ya Nah ataupun tinggal sedikit Ini yang indukan yang pertama ini ya teman-teman Yang ini Ini ya 2 batang Dan ini yang kedua 3 batang Nah ini 3 batang Ini daunnya agak kecil karena potnya kecil Dan medianya kurang subur Kalau yang subur yang ini teman-teman Nah ini Ini juga subur dan daunnya sangat lebar teman-teman Nah ini sangat lebar Daunnya lebar Lebih daripada satu jengkal ya teman-teman Diameternya Nah ini sangat lebar sekali Ini sangat bagus untuk di dalam rumah Di outdoor ya teman-teman Nah ini Dan nanti Saya akan melakukan setek Di 2 indukan ini teman-teman Ya Jadi mau saya potong Di 2 indukan ini Cara pemotongannya Nanti saya potong Di sekitar sini ya teman-teman Nah ini Karena ini harus diikuti Harus membakar Sama dengan Bunga Bilo Manola juga sama Tekniknya Cara seteknya ya teman-teman Ini nanti juga saya setek Di sini karena Sudah tinggi Dan saya mau ganti Medianya ini Ataupun saya tambah pupuknya Karena sudah Kurang subur Ya Yuk langsung aja ke Tutorialnya Cara seteknya Ya Langsung aja ke Cara seteknya Atau cara pemotongannya Ya Ya bunga Bilo Bilo dan rumestora ini Nah Untuk Alat-alatnya Hanya cukup Menggunakan pisau Dan ditambah lagi Dengan bawang merah Ya teman-teman Kita langsung Ke Pemotongannya Ya Pemotongannya Ini Mau saya potong Di bagian tengah Harus membawa akar ya teman-teman Ini kan akar Ini kawan bakal akar Jadi mau saya potong disini Teman-teman Nah ini Ada akarnya ya teman-teman Tiga Tiga akar Calonnya Empat Habis ini Setelah potong Seperti ini Langsung aja teman-teman Kita buka Bawang merahnya Kita potong aja teman-teman Seperti ini Kita belah Kita ambil Cairanya ya teman-teman Ataupun airnya ini Kita oleskan di batang Pilu dan rumestora ini Nah seperti ini Gosokkan aja Untuk apa teman-teman Tujuannya ini Untuk biasa taril Tidak Gusuk ya Nantinya teman-teman Batang ini Dan Cepat mengeluarkan Tunas-tunas baru lagi Kita lakukan Disertekan batang Ini juga Kita lakukan sama ya teman-teman Kita oleskan seperti ini Kita gosokkan Ini Seperti ini Biar tidak mudah busuk Ini sudah Kita potong lagi Yang satunya ini Ini satunya ya teman-teman Satu, dua, tiga Kita harus Sertakan akar ya Kita potong disini Satu, dua, tiga Nah seperti ini Ini Kalau memang Kena daun Kita buang aja Teman-teman Jangan lupa juga Sama Kita oleskan Dengan bawang putih Bawang merah ini Sama juga Yang kena luka Kita harus oleskan Dengan bawang merah Seperti ini Ini nanti kita tanam Ini nanti Kita pindah Tambah media Bisa kita ganti media Ataupun Tambah medianya Kepandangnya Kita coba lagi Satu Indukan lagi Ini Satu Indukan Yang Tunasnya Tiga ya teman-teman Ini ada Tiga tunas Tiga tunas Oh yang ini Berarti yang Indukan paling tua Yang tiga tunas Tiga tunas Tiga tunas Ini sudah kita potong Kita langsung Oleskan bawang merah Kita buka lagi Bawang merahnya Seperti ini Kita oleskan Sama juga Di batang bawah Atau batang hidupnya Biar tidak terjadi Kesembusukan Kita lakukan Pemotongan lagi Di Ini Batang ini D qualah Tiga tunas posisinya sama ya teman-teman kita harus oleskan yang merah ini bisa aku lagi kita potong membawa akar ya ini sudah dipotong semua ini nanti setelah kita lakukan pemotongan ini ini sekitar 15-20 hari teman-teman ini sudah mengeluarkan tunas-tunas baru ya apabila kita jaga dengan kelambapan tanah dan pupuk kandangnya cukup ya tapi kalau terjadi kelambapan tanahnya terlalu kering dia akan busuk dan mati yuk langsung aja ke media tanah media tanahnya atau media tanamnya seperti seperti apa dan cara penanamannya langsung aja teman-teman ini media tanam sama perbandingannya 1 banding 1 ditambah kapur lah ya kapur 12 amit sama media-media seperti sebelum-sebelumnya yang saya pergunakan untuk media tanam ini seperti ini teman-teman langsung aja kita tanam tancapkan ke media tanam seperti ini seperti ini terima kasih terima kasih cukup jangan terlalu penuh jadi nantinya bisa kita tambah lagi dengan media pupuk kandang lagi ya nanti kalau sudah tumbuh bagus ya nanti ada hambatan di media bisa kita tambahkan lagi jangan terlalu dipenuhkan kalau metode penanaman di dalam pot terima kasih 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 Terima kasih. 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 kalau kita mau potong kalau tidak mau potong dia akan membesar terus dan minim untuk bertunas baru ya teman-teman jadi seperti apa cara untuk dijadikan indukan secara pemotongannya sama seperti ini mungkin saya lebih dekatkan saya contohkan ya teman-teman nah ini kita lakukan pemotongan andai kan ini mau jadikan indukan jadi kita potong di sekitar sini teman-teman ini di daun ini ini ya teman-teman kita lakukan pemotongan disini karena dia ada akar ini 1 2 3 4 5 jadi kita oleskan dengan bawang merah seperti tadi ini nanti batang bawah ini cepat bertunas ataupun cepat beranak ya teman-teman jadi sama kalau kita mau lakukan pemotongan atau kita kembangkan sama ya teman-teman ini metode saya siapa tahu ada teman-teman pencipta tanaman pakai metode lain silahkan ini metode saya yang sudah saya praktekkan ini hasilnya teman-teman dan daunnya cukup bagus teman-teman jadi ini hasilnya ya teman-teman hasil setekan bilumanula saya kalau mau mengkilat bisa dilap ya teman-teman tapi jangan menggunakan minyak kalau menggunakan minyak nantinya terkena matahari ini akan gosong teman-teman bagusnya menggunakan air bersih aja dengan kanibu teman-teman ya jadi kilatnya standar aja tidak harus mengkilat mengkilat minyak seperti itu maksud saya karena takut nanti akan merusak tanaman itu sendiri karena tidak sesuai dengan kondisi di alam ya ya kita pakai metode alam aja alami aja ya teman-teman kalau mau mempercantik tanaman takutnya nanti akan merugikan tanaman itu sendiri oh iya ada tambahan lagi teman-teman kalau teman-teman mau setek batang yang batang ya jadi kan setek ujung batang kalau ini mau tengah batang pun bisa sebenarnya teman-teman ini kita ikutkan akar ya kita potong di bagian sini nah ini bagian sini teman-teman kita potong ini bisa ditanam nantikan dia akan tunas sendiri ataupun bertunas di bagian daun ini ya teman-teman di ujung daun ini dia akan meluarkan tunas jadi banyak metodenya namun ini saya berbagi metode ini karena faktor dari pengalaman saya pribadi yang sudah saya praktekan ya teman-teman semoga dengan konten kali ini bisa bermanfaat bagi para pencipta tanaman ya sekian dari channel ladang hias semoga bermanfaat video kali ini salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati